Setelah gue pake untuk kerja sehari-hari, gaming, gue banting-banting, jatoh, kena air, pokoknya jadi alat perang lah ya. Ini dia review gue terhadap Fantech Helios Go XD5 setelah pemakaian selama 8 bulan. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy dan ini adalah Fantech Helios Go XD5. Sebuah mouse gaming dengan desain ergonomis atau bentuk ergonomis yang udah gue pake sehari-hari selama sekitar 8 bulan jalan 9 bulanan lah ya. Nah mouse ini tuh gak cuma gue pake di rumah doang, tapi gue juga pake untuk keluar misalnya ke kantor ataupun gue ngedit-ngedit aja gitu di cafe gitu misalnya. Jujur aja gue waktu itu beli mouse ini gara-gara gue waktu itu gak tau apa-apa tentang mouse dan gue emang butuh banget mouse wireless untuk transisi dari mouse yang kabel ke wireless. Dan waktu itu gue akhirnya nanya anak-anak discord gue gitu kan, kira-kira mouse apa yang bagus di range harga sekitar 500-600 ribuan yang udah wireless 2.4GHz gitu. Nah kebetulan tuh mouse pertama yang gue suka dan gue pake secara jangka panjang selama 1-2 tahun tuh pertama kali itu adalah Razer Dead Adder. Nah karena gue pake si Razer Dead Adder ini selama 1-2 tahun itu, jadinya akhirnya tangan gue tuh lebih cocok ke bentukan yang panjang kayak gitu, yang panjang terus ada lekukannya juga. Nah setelah gue research-research, ternyata bentuk mouse yang kayak begitu tuh namanya mouse ergonomis. Sebenernya sih gue gak tau kenapa itu disebutnya ergonomis, karena setau gue itu mouse yang bener-bener ergonomis tuh mouse yang ada trackballnya gitu di tengah mousenya. Yang bikin tangan lo tuh gak perlu gerak-gerak untuk gerakin mousenya, jadi cuma buat gerakin trackballnya aja tuh buat gerakin kursornya gitu. Mungkin yang bikin mouse kayak gini tuh disebutnya ergonomis tuh karena adanya lekukan disini nih, jadi dia langsung nempel aja gitu sama jempolnya, pas banget sama lekukan tangan kita. Tapi sebenernya aneh juga, karena kalo misalnya ini dipake sama orang kidal, kan jadinya bukan mouse ergonomis. Nah sebenernya gue tuh juga beli si Phantek XD5 tuh bukan gara-gara empel-emel ergonomisnya sih, cuman karena emang bentuknya itu mirip banget sama Razer Dead Adder. Gue sebenernya udah nyobain banyak mouse gitu ya, dari pertama kali mouse gaming itu waktu itu punya Rexus tuh yang ambidex juga, terus abis itu punya SteelSeries Rival 110 juga, punya Razer Dead Adder kan, sama nyobain juga konser Harpoon. Tapi memang setelah gue ntar ganti sekitar kurun 6-7 tahun gue berkutat di laptop PC segala macem, gue paling peweknya itu di Razer Dead Adder dan si Phantek XD5 ini akhirnya. Nah di video ini tuh gue cuma pengen sharing-sharing pengalaman gue aja nih terhadap pengalaman gue pake si mouse Phantek XD5 ini, considering gue adalah salah satu orang yang kalo pake mouse itu lumayan kasar. Mungkin gue mau mulai dari feelnya dulu kali ya, karena dia itu ergonomis ada lengkungannya gitu di bagian kiri mouse-nya, jadi gue ngerasanya tuh jempol gue tuh enak gitu, jadi gak harusnya stretch untuk dapet satu grip gitu, gak usah kayak jauh-jauh lah jempol gue, considering tangan gue tuh kan kecil, jadi ngerasa cocok aja sih sama lengkungan si mouse ini di bagian kirinya. Terus kan berat dia tuh enteng banget, secara spek tuh berat dia tuh di 73 gram. Nah gue tau mungkin angka 73 gram itu gak enteng-enteng banget buat kalo misalnya disaingin sama mouse gaming-mouse gaming lain, yang bolong-bolong gitu misalnya yang bisa berat sampe 60 gram, 50 gram gitu, mungkin ini gak komplit. Cuman buat gue yang pindah dari mouse kayak Corsair Harpoon, terus SteelSeries Rifle 110 yang berat banget, begitu pindah ke Phantek XD5 ini tuh kerasa keentengan justru. Gue nge-aim apa segala macem pake buat main game FPS itu awalnya susah banget adjustnya karena enteng banget kerasanya gitu. Nah karena hal itu, gue jadi ngerasa kalo misalnya gue pilih mouse yang lebih enteng lagi daripada ini, mungkin aja gue gak bisa adjust sama sekali. Jadi gue ngerasa si berat 73 gram ini udah kayak jadi switch spot lah buat gue, udah kayak switch mechanical keyboard gitu ada switch spotnya. Kalo dari pemakaian, sensor si mouse Phantek XD5 ini kan udah Pixar 3370 tuh, jadi kayaknya udah flagship lah ya buat mouse gaming-mouse gaming yang jaman sekarang gitu. Jadi kalo untuk dari secara presisi mungkin dari ketajaman aim lu pake mouse ini tuh kayaknya udah gak perlu dipertanyakan lagi. Tapi tetep aja semuanya tergantung pilot sih. Kalo gue pribadi, yang orangnya tuh dulu sukanya mainnya battle royale kayak PUBG sama Apex, pas main Valorant itu agak susah waktu pake Corsair Harpoon. Tapi pas akhirnya transisi ke Phantek XD5, gue emang rasanya lebih presisi aja aim gue. Karena kan kalo Apex Legends gitu kan mainnya movement banget dan tracking. Tapi kalo misalnya kayak Valorant gitu kan mainnya yang aim precision gitu, yang kalo lu nge-aim tuh harus presisi gitu, nge-kliknya pas di kepalanya. Nah itu gue dapet tuh akhirnya switch spotnya pake si Phantek XD5 ini. Jadi kalo udah sensor, gue ngerasa memang ini superior dibanding mouse gue yang lama gitu. Tapi tetep aja sih sebagus-bagus mouse lu gitu ya, tetep semuanya itu tergantung sama pilotnya. Karena gue jujur aja gitu, gue gak jago-jago amat sebenernya kalo main game FPS PC. Kayak misalnya Apex Legends aja gue mentoknya gold, Valorant mentoknya gold juga gitu. Jadi kalo untuk masalah sensor dan presisi aim gitu ya, mungkin gue bukan source yang paling kredibel untuk ini. Cuman ini kan cuma pengalaman pribadi gue aja. Gue sih ngerasanya improve dari perpindahan mouse itu, gue improve gitu aimnya. Nah selain itu, di boxnya itu si Phantek ngasih kayak semacam grip gitu, warna hitam. Jadi memang dia stoknya itu gak ada gripnya sama sekali di bagian sampingnya. Tapi dikasih opsi, bisa ditempel. Dan akhirnya setelah sekitar 6 bulan kemarin gue pake, gue tempel tuh gripnya. Dan enak banget ternyata selama ini gue pake tuh sekitar 5 bulan tuh gak pake gripnya sama sekali. Dan why did I do that gitu? Padahal ada gripnya dan jadi lebih enak kalo dipasang gripnya. Cuman ya gitu, jadi agak belang aja kalo misalnya mouse-nya putih kayak gue gini, gripnya hitam belang gitu. Mungkin it might be better kalo misalnya Phantek kalo mouse-nya putih ya gripnya putih, mouse-nya hitam ya gripnya hitam gitu. Tapi that's just my preference. Nah sebenernya justru yang paling ngejual dari mouse ini ke gue tuh bukan dari sensor, bukan dari bentuk gitu ya. Tapi justru dari looks-nya gitu. Karena tuh looks-nya ini clean banget. Lo liat aja nih, dia tuh bener-bener gak ada apa-apanya. Terus logonya tuh kecil aja gitu di bawah, gak terlalu keliatan. Bener-bener ngasih kesan minimalis yang gue suka banget. Apalagi waktu itu gue tuh pengen nyocokin sama setup baru gue kan waktu itu pertama kali beli mouse ini. Dan tentunya dia juga ada RGB-nya di bagian bawah sini. Cuman penempatan RGB-nya tuh gue suka banget. Karena ini subtle banget. Gak terlalu keliatan, gak ngejreng apa kayak warna-warni kemana-mana gitu. Jadi cuma di bagian bawah aja kayak kalo misalnya di keyboard tuh dia underglow doang gitu. Jadi bener-bener masuk banget buat gue yang nyari mouse gaming yang minimalis gini. Dan ini yang ngejual banget sih emang looks-nya sih. Surprisingly durability mouse ini tuh cukup mantep ya. Gue tuh udah banting mouse ini tuh berkali-kali kalo misalnya lagi main Valorant gitu kan. Kalah gitu, main Osu, main Genshin, Spiral Abyss gitu kan. Kalo kesel gue banting-banting nih mouse. Tapi selama ini tuh gak pernah ada masalah sih dari sensor ataupun klik gitu. Walaupun gue banting-banting, udah pernah jatoh juga. Ya durability-nya menurut gue oke banget sih. Considering ini mouse kayaknya rasanya masih plastik gitu ya. Cuman gue gak ngerti dia ada tank-nya apa di dalam. Tapi durable banget gitu. Keren sih ini. Ada yang among us. Tapi gue gak tau ya. Ini berlaku ke mouse semua orang apa gak yang punya Fante XD5. Mungkin gue cuma hoki aja jadi jangan dicontoh gitu. Nah hal yang paling terakhir yang pengen gue bahas dari mouse ini. Apalagi konektivitasnya sama baterainya. Dia itu udah 2.4 GHz bisa pake dongle. Jadi bisa pake wire, bisa pake dongle juga. Dan itu gue suka banget karena waktu itu gue nyari yang wireless dan gak ada delay. Waktu itu gue masih agak skeptis tuh. Karena dulu tuh gue belum mengerti banget sama mouse. Dan gue gak percaya kalo misalnya ada mouse bisa wireless tapi gak ada delay. Ternyata pas gue pake beneran gak ada delay gitu. Dan itulah pertama kalinya gue kenal sama yang namanya 2.4 GHz. Untuk kondisi wirednya dia tuh aneh karena kabel dia itu tuh enteng banget. Kabel dia kan braided gitu ya. Dan biasanya tuh kalo kabel braided tuh kayak kaku dan berat. Cuman for some reason kabel yang dikasih sama Fanteca langsung itu kabel braided yang enteng banget. Jadi kalo misalnya kalian pake ini secara wired gitu. Gak perlu takut kalo beratnya bakalan nambah signifikan karena gak, gak sama sekali gitu. Gue udah pake buat wired, wireless segala macem gitu gak kerasa sama sekali gitu perbedaannya. Dan cycle gue yang sekarang itu udah perfect banget. Karena gini, gue itu kalo di rumah selalu pake mouse ini secara wireless. Tapi kalo misalnya gue ke kantor, donglenya gue tinggal di rumah. Gue ke kantor, gue bawa kabelnya. Jadi gue di kantor atau di cafe gitu misalnya di luar rumah. Gue pake secara wired sekaligus ngecas ini mouse. Jadi lo hitung aja, gue ngecas tuh paling cuma sekitar paling lama ya. Paling lama tuh cuma 7 jam, 8 jam lah. Kalo misalnya gue di kantor. Kalo misalnya di cafe cuma 2-3 jam. Tapi itu tuh cukup gitu baterainya buat seminggu. Gue gak cas lagi tuh cukup. Dan keren sih maksudnya. Termasuk awet lah. Nah, considering gue adalah tipe orang yang pake komputer atau laptop gue itu dari pagi sampe malem. Terus dari pagi sampe malem lagi gitu. Jadi ya kayak dia tuh kerja terus lah. Cuman mungkin dia ada fitur auto sleepnya kali ya. Gue kurang tau. Cuman kalo gue gerakin tuh selalu gerak. Gak pernah gak gerak dulu gitu. Jadi gue tuh kurang ngerti sistem yang bikin dia bisa awet banget. Baterainya cuman keren sih ini. Mau sih gue bener-bener pewek banget pake ini. Kalian harus lari. Bye bye. I'm out of here. I'm coming through. Parah. Malam sepuluh ya itu. Nice. Panting di A. 3 B. 4 B. 4 B. 2. 2 men. Udah sih paling itu aja sedikit review dari gue untuk mouse ini setelah pemakaian 8 bulan. Mudah-mudahan aja video ini ngebantu kalian yang mungkin aja punya mouse yang sama-sama gue. Ataupun kalian yang baru mau beli dan masih ragu-ragu gitu. Kayak gimana sih setelah jangka panjang pemakaiannya. Nah kayak gini loh. Oke itu aja untuk video hari ini. Terima kasih yang udah menonton dari awal sampe akhir. Kalo misalnya kalian suka videonya silahkan kasih tau ke temen-temen kalian. Dan kalo misalnya kalian gak suka videonya silahkan kasih tau ke gue. Jangan lupa juga untuk subscribe supaya kalian gak kelewatan video-video dan live stream gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua social media yang udah gue taro di deskripsi di bawah. Gue juga ada discord. Jadi kalo misalnya kalian mau ngobrol-ngobrol sama gue langsung join aja discord gue yang linknya juga udah gue taro di deskripsi di bawah. Itu aja untuk video hari ini. Terima kasih udah menonton. It's been you by Tommy. And as always. Peace out. Oh ada itu. Ada apa? Saya tell. Oke. You should run. One enemy remaining. Oh di mid, di mid. Nah kek kek. Oh di luar. Out of cardin. Aja. Attackers win. Last player standing. Last player standing. Terima kasih telah menonton!